Intro Direkturat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara berhasil menangkap pelaku pembunuhan supir angkot yang terjadi pada bulan Desember 2019 lalu. Korban dibunuh oleh abang beradik di Jalan Rawa, Cangkuk, Gang Siti Kedija, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Diketahui Teddy Saputra ditangkap setelah masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha melarikan diri saat dilakukan pencarian barang bukti. Teddy bersama abangnya Wanda secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap Husnul Nasution, seorang supir angkot. Teddy ditangkap di kawasan Padangsidempuan, Tapanuli Selatan. Kanitreskrim Posek Medan Area, Ibtu John Harto Panjaitan ketika ditemui mengatakan pelaku Teddy hanya membantu abangnya Wanda yang menjadi pelaku utama kasus pembunuhan ini. Benar-benar telah ditangkap DPU kursus tiga di Kalbangan? Baik, jadi kemarin Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 10 oleh Direkturat Kriminal Umum Polisi Sumatera Utara menghubungi kita dan menyerahkan satu orang tersangka yang berhasil diriukus di Padangsidempuan yang merupakan DPU kita, masalah kasus 338 atau pembunuhan yang terjadi pada bulan Desember 2019. Tersangka ini adalah merupakan adik kandung tersangka selumnya atas nama Wanda Ceniago dan saat ini kita sudah dembakan ke JPU, sudah berdua-dua dan sudah menjadi tahanan jaksa. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata.